Selamat datang di channelnya DKID di segmen The News atau Daily News episode yang keempat Berita teknologi terbaru yang akan aku sampaikan kali ini dimulai dari HP yang masih direncanakan kemunculannya Sampai HP yang akan meluncur ke Indonesia HP apa saja kah itu? Penasaran kan? Makanya jangan skip video ini ya Bersama saya Shiva and let's get started Berita pertama datang dari smartphone yang katanya akan meluncur ke Indonesia dalam waktu dekat ini Xiaomi telah memperkenalkan Redmi 10X akhir bulan Mei lalu dan seri Redmi 8 yang sudah lama hadir di Indonesia Spesifikasinya melompat jauh bahkan dengan Redmi Note sekalipun Nah, untuk mengisi kegepan antara Redmi 8 dan Redmi 10X Xiaomi dikabarkan akan merilis seri Redmi 9 terdiri dari versi biasa Redmi 9A dan Redmi 9C Dari ketiga seri tersebut, foto Redmi 9 bocor lebih dahulu di media sosial Cina Weibo yang dikabarkan bakal resmi rilis pada tanggal 25 Juni mendatang Kini, detail spesifikasi dan foto smartphone murah terbaru Xiaomi tersebut muncul di salah satu retail daring resmi Lasanda, Filipina Jika dilihat dari segi desain, bagian depan Redmi 9 masih terlihat serupa seperti pendahulunya menggunakan waterdrop notch dan dimensinya pun serupa di 6,53 inch Hanya saja, kali ini resolusinya sudah naik ke Full HD+, setara Redmi Note seri segitu deh Redmi 9 akan menggunakan chipset MediaTek Helio G80 dengan dua opsi memori RAM dan penyimpanan internal Masing-masing 3GB per 32GB dan 4GB per 64GB Seperti biasa, slot kartu yang digunakan berjenis triple slot non-hybrid Serta kelengkapan konektivitas lain termasuk jack audio 3,5mm dan terdapat sensor inframerah Kapasitas baterainya 5020 mAh yang dapat dukungan 18W fast charging lewat port USB Type-C Baterai besar tersebut diperlukan karena mengingat kamera utama Redmi 9 meningkat jauh dari generasi sebelumnya yang masih punya 2 kamera saja Smartphone ini akan membawa 4 kamera dengan sensor utama 13MP, ultrawide 8MP, macro 5MP, serta 2MP depth sensor Resolusi kamera makro yang dibawa cukup tinggi di kelasnya, kebanyakan masih beresolusi 2MP saja Di Filipina, smartphone ini dibanderol harga Rp 2 jutaan varian 4GB per 64GB Kalau masuk Indonesia, kira-kira harganya jadi berapa ya? Tebak di kolom komentar ya Belum lama hadirkan seri Reno3 di Indonesia, Oppo sudah menyiapkan generasi yang lebih baru yaitu Oppo Reno4 Series Diluncurkan di negara asalnya, Reno4 hadir dalam 2 versi yaitu Oppo Reno4 dan Oppo Reno4 Pro Masing-masing mengunggulkan kemampuan kamera serta videografinya Kedua smartphone ini menjalankan chipset Snapdragon 765G dengan sistem pendingin agar smartphone tidak overhead Untuk layarnya sendiri, Oppo Reno4 hadir dengan panel AMOLED 6,4 inch dan sudah Full HD Plus Serta memiliki 2 kamera punch hole yang masing-masing beresolusi 32MP dengan bantuan kamera depth sensor 2MP Untuk varian Pro hanya menggunakan 1 kamera depan dengan resolusi 32MP saja Namun layarnya sudah mendukung refresh rate hingga 90Hz Keduanya punya kapasitas baterai yang sama di 4000 mAh Oppo Reno4 dan Oppo Reno4 Pro telah mendukung Super FOOC 65W Yang artinya, smartphone ini hanya membutuhkan waktu 15 menit saja untuk mengisi daya hingga 60% Dan 100% hanya dalam waktu 36 menit saja Tampilan antar muka ColorOS 7.2 hadir dengan basis Android 10 Oppo telah mengembangkan algoritma baru untuk hasil video terbaik dalam kondisi kurang cahaya Yang dikabarkan memerlukan waktu lebih dari 1 tahun Algoritma ini mampu menghasilkan video yang terang dan berwarna meski pada malam hari Selain itu, Oppo Reno4 Series juga dilengkapi video anti-check 3.0 melalui kamera ultrawide Serta stabilisasi pada kamera depan untuk kemudahan perekaman vlog Menunjukkan keseriusannya dalam hal perekaman video Kedua smartphone ini memiliki fitur Live XDR Video Serta opsi perekaman video dalam format rasio 21 banding 9 dengan parameter manual Belum ada informasi detail mengenai hal ini sih Namun Oppo menyebutkan jika fitur tersebut mampu membuat penggunanya memiliki pengalaman rekam video yang lebih profesional Keduanya sanggup rekam video hingga 4K 30fps atau slow motion hingga 240fps dalam resolusi XD Smartphone ini telah tersedia di China dan dapat dibeli melalui jalur pre-order Keduanya akan mulai tersedia di toko daring maupun luring pada 12 Juni mendatang Varian termurah Oppo Reno4 dijual seharga 5,9 jutaan dengan varian 8x128GB Sementara Reno4 Pro dijual seharga 8,5 jutaan untuk versi 12GB x 256GB Lewat Oppo Reno4 Series, Oppo mencoba memperkenalkan finishing Reno Glow pada bodi belakangnya Yang diklaim bebas bekas sidik jari dan lebih tahan goresan dibanding dengan kaca biasa Bersamaan dengan itu, Oppo Reno4 Pro juga dihadirkan dalam warna yang spesial Green Glitter yang cukup mencolok dan jarang bahkan tidak ada smartphone lain yang menggunakan warna tersebut Dengan spesifikasi gahar yang barusan Siva jabarkan tadi, Siva jadi kepengen HP ini deh Tapi apadah ya, uang di dompet nggak mendukung untuk membelinya Sedih banget ya, kalau kalian yang katanya kaum sultan, berminatkah untuk membeli smartphone ini? Nggak lupa juga nih, dengan HP sultan yang satu ini Rumor bahwa iPhone 12 kemungkinan akan dirilis akhir tahun 2020 juga menjadi perbincangan untuk kaum sultan Sedangkan untuk kaum kentang, rumor perilisan iPhone 12 hanya menjadi angan-angan yang sulit didapatkan Ups, bercanda Siva selaku ketua kaum perkentangan Indonesia juga belum pernah menggunakan produk iPhone sama sekali kok Ya mau gimana ya, pengen gitu ngerasain pakai iPhone 8, 9, 10, bahkan 11 Tapi belum kekumpul nih cuannya Tiba-tiba muncul aja nih si iPhone 12 Haduh Untuk kaum kentang lebih semangat ya nambungnya Tampilan dan spesifikasi iPhone 12 pernah Siva bahas di The News episode yang kedua Jangan lupa nonton ya Nah, selanjutnya ada smartphone yang sudah di Indonesia dan peluncurannya akan dilakukan dalam waktu dekat ini Realme X3 Super Zoom bakal dirilis di Indonesia pada 16 Juni 2020 mendatang Realme Indonesia tentunya tak hanya meluncurkan satu produk saja Menggunakan konsep Realme Universe Zoom into Smart Space Terlihat ada produk-produk lain yang bakal dibawa ke planet bumi bersamaan dengan X3 Super Zoom Kali ini, Realme membocorkan salah satu produknya tak lain tak bukan Yaitu Realme Narzo Fokus pada Realme X3 Super Zoom yang merupakan flagship terbaru Yang katanya harga terjangkau kualitas memukau Sebab membawa fitur-fitur canggih yang umumnya ditemukan pada smartphone dengan harga yang lebih tinggi Ponsel pintar ini hadir dalam dua warna yaitu Arctic White serta Glacier Blue Permukaan bodi Realme X3 Super Zoom sudah diberi lapisan anti-glare agar tidak mudah kotor dan selalu tampak baru Sebagai ponsel flagship, smartphone ini mengusung chipset Snapdragon 855+, RAM 12GB dan memori internalnya 256GB Layarnya menggunakan panel IPS LCD selebar 6,59 inch dan mendukung refresh rate hingga 120Hz Smartphone ini memiliki 4 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 64MP yang bisa di-zoom hingga 60x Kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, serta kamera telephoto 8MP Selanjutnya, ada fitur Stary Mode dihadirkan dengan latar anak muda yang suka menjelajah melampaui batas dalam fotografi seluler Fitur ini dapat merekam keindahan bintang malam yang lebih jelas dan lebih cerah Di pojok kiri atas layar Realme X3 Super Zoom terdapat punch hole berbentuk kapsul yang memuat dua kamera depan Dua kamera depannya beresolusi 32MP dan kamera ultrawide 8MP Seperti dilaporkan Gizmo China, fitur lain yang disertakan smartphone ini ada pemindai sidik jari yang bersamaan dengan tombol power di sisi kanan perangkat Serta sistem pendingin berbasis liquid cooling Mengusung baterai 4200 mAh dengan fast charging 30W, smartphone ini dibanderol harga 499 euro atau sekitar 8 jutaan Jadi gimana? Berminat untuk memilikinya? Itulah beberapa smartphone yang masih direncanakan kemunculannya dan HP yang akan meluncur ke Indonesia Kalau dipikir-pikir menambung hanya untuk membeli smartphone keluaran paling teranyar gak bisa deh Soalnya setiap tahun bahkan bulannya kan banyak tuh perusahaan yang merilis produk-produk andalan mereka secara berkala Jadi Siva ingetin aja nih untuk kaum yang dompetnya tipis Kalau terus-menerus membeli smartphone keluaran paling baru bisa-bisa hanya makan promak sebagai menu utama makan hariannya Ups, maka dari itu beli smartphone yang benar-benar sesuai dengan budget dan kebutuhan ya Semoga segmen ini dapat menambah wawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Maaf ya kalau Siva ada salah dalam pengucapan dan penyampaian Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel DKID Akhir kata, saya Siva pamit and see you on the next video Bye-bye Bye Bye selamat menikmati